Unit reskrim Polsaik Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan menangkap seorang pria residivis pencurian kotak amal. Pelaku yang belum lama bebas dalam 3 bulan terakhir telah beraksi kembali di 6 masjid di sekitar Jakarta Selatan. Pria residivis beraksi membobol kotak amal Masjid Al Husna, Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku dan menggeledah rumah pelaku di Bojong Gede. Dalam 3 bulan terakhir, pelaku sudah beraksi di 6 masjid dan dari hasil kejahatannya, pelaku membeli motor dan telepon genggam. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 9 tahun penjara, ditambah 1 per 3 karena pelaku merupakan residivis. Melakukan aksinya dengan menggunakan alat, yakni gunting taman, gunting besar, kemudian linggis, dengan merusak kotak amal, kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak amal. Tersangka, tersangka sudah melakukan kejahatan ini selama 3 bulan terakhir dengan total 6 TKP. Terima kasih telah menonton!